Intro Oke selamat sore para penelitian 27 Hari ini kita lagi bertemu dengan Pak Kandes Tejolaut yaitu Bapak Wawasiswono Nah kita akan coba yang saat ini lagi hangat Yaitu bencana banjir di mana-mana Nah ini barangkali kita akan coba gali Karena dengan tadi obrolan ada beberapa hal yang menjadi konsep ke depan Mudah-mudahan obrolan santai ini kita akan bisa menjadi hikmah Terutama akan diambil beberapa konsep ke depan Oke selamat sore Pak Selamat sore Sehat Pak Nah Pak sebelum kita berbicara terkait dengan konsep-konsep yang akan kita bicarakan Pak Boleh Bapak memperkenalkan diri dulu sama penirsa Pak Boleh Bapak memperkenalkan diri dulu sama penirsa Pak Boleh Bapak memperkenalkan diri dulu sama penirsa Tapi saya kelihatan seorang petani Pak Menyapkan percayaan diri dulu sama penirsa Amin 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 Nah itu pemirsa sekilas apa yang disampaikan Pak Wowo ini Perkenalan yang sangat singkat tapi padat Baik Pak kita akan coba bagaimana kita coba obrol dengan kejadian-kejadian kemarin Terutama di Bandung Barat Pak Di Bandung Barat saya sangat prihatin sekali Terus di Bogor, Bekasi kemarin Terutama kemarin apa yang disampaikan Pak Gubernur Dan termasuk Pak Gubernur bahwa bagaimana ketika kita ambil antisipasi Boleh Pak kalau boleh diceritakan Kira-kira ada ilmu yang bisa disampaikan Kalau menurut secara kronologi yang benar mungkin harus persiapan ya Tapi kalau kita hanya sekedar perorokan biasa Tapi materinya jelas bahwa kita sedang menghadapi masalah banjir Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya Banjir ini sebenarnya bukan bencana Termasuk kemarau juga bukan bencana Kenapa nih kian Karena kita tahu bahwa air di bumi ini kan konstan Pak Kita harus yakin bahwa air di bumi Sejak bumi dicipta Sampai nanti kiamat tidak bertambah dan tidak berkurang Satu liter ya Bahkan kalau kekalan bateri Kalau bumi ditimbang Beratnya tidak bertambah Sekilo tidak bertambah Sampai nanti kiamat datang Tapi ada catatan Kalau untuk air Kalau habisan ojol tidak bocok Sekalipun sekarang ada isu ojol bocok ya Tapi kalau dibandingkan dengan luas cakrawala Belum ada apa-apanya masih aman bumi ini Pak Termasuk ada catatan buat berat bumi Selama tidak ada benda lain masuk ke wilayah bumi Kita tahu lewat keterangan-keterangan ahli dan sejarah Bahwa bumi ini pernah banyak meteor Banyak android masuk ke wilayah bumi Tapi bila dibandingkan dengan berat bumi Bumi masih tetap dalam kondisi aman Masih pada konstanta yang diciptakan Tuhan Nah ini semua kan kita bisa menyimpulkan bahwa Kalau air memang di bumi konstant Tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan oleh kita Berarti yang ada hanya perubahan saja Perubahan tempat ya Air dari laut dikuatkan matahari Kemudian dari awan turun kejadian di gunungan Dan dia akan kembali lagi mencari tempat yang rendah ke laut Melewati sungai-sungai Dan terus kita sadari bahwa Ketika air mempulang ke laut Air itu tidak ada ampun Pak Apapun yang menghalangi Yang akan dihantikan ya ke sana Nah itu diantaranya Jadi kalau kita sekarang Dihadapkan dengan banjir Saya sudah mencoba membuat Status atau Membuat Sebuah Apa namanya Suwemang pemikiran lewat media Saya ada teman Yang ditulis dalam status saya Di media Facebook ya Teman sekuliah saya Kemudian terjebak banjir Waktu pastir di Bandung banjir Dia sungguh mas rapah Karena banjir itu Dia terjebak tidak bisa pulang Saya tegur dia Jangan sungguh mas rapah Nanti bikin malu kita sendiri Dia juga Bukan berarti dia bodoh sebenarnya Cuma mungkin pengetahuannya Tidak dihubungkan dengan masalah Yang sedang dihadapi Saya terangkan bahwa Di Bandung ini curang hujan Rata-rata 3-4000 milimeter Setiap tahun Jadi kalau kita hitung hujan 100 kali turun Berarti 4000 dibagi 100 Kita mendapat air hujan ini Kiriman dari Allah Di langit ya 40 milimeter Setiap hujan 40 milimeter itu Identik dengan 4 sentimeter Jadi kalau kita punya lansepektas 10 ribu meter Sebenarnya Kalau penangannya hanya 4 sentimeter Itu sangat sedikit Sekali Jadi tidak ada potensi Air hujan lokal Untuk menggenang Menggenang Peruduk lokal Yang terjadi Adalah Kumulasi pengumpulan Dari air Yang jatuh Di dera tangkapan hujan Sehingga Berkumpul di dera lembah Seperti Bandung Kan ada di cekungan Bandung Kemudian Banjirnya di Balai Endah Lewat sungai Citaro Saya yakin Air itu bukan Yang jatuh di Balai Endah Tapi yang jatuh Di gunung layan Dan di Darah tangkapan hujan Kemudian Alirannya mengalir Di Balai Endah Sampai Wadu-wadu Yang ada di Sarbun Cilatan Dan jadi di Lumpur Termasuk yang terjadi Kemarin di belakang Di underpass Saya yakin Kan kita tahu Dari daerah Barukai Jambutipak Ke sini Itu daerah Kemirinya tangkapan hujan Kalau kita sadar Waktu jalan provinsi Dibangun Terus Di pinggirnya Belum dibangun Setiap hujan Itu berbatuan Dengan air Masuk ke tengah jalan Dan mungkin Bermuarnya Di tempat Nah ya Di antifasi Itu lah ya Dan sekarang Ditambah Dengan adanya Proyek Acil-Ice Mungkin Beberapa Persen Mungkin Dari daerah Yang Dikat Empil Oleh Proyek Itu Sehingga Airnya Lari Ke Tandar Pasar Tapi Sebagian besar Dari Komplek Pemda Kita harus Cadar Air datang Dari sana Dan Kumpul Di sana Nah Konsep Mana Mengulangi Banjir Menurut saya Bukan Sekarang Saatnya Dan Bukan Di tempat Banjir Tidak Kalau kita Mengatasi Banjir Tuhan Dan Memberikan Kesempatan Kalau kita Diberi Mesim Kemarau Berbuatlah Sesuatu Menghadapi Mesim Hujan Kalau kita Diberi Mesim Hujan Berbuatlah Sesuatu Menghadapi Mesim Kemarau Sekarang Kita Mesim Hujan Bertanam Banyak Karena Mesim Kemarau Nanti Kita Kepetan Kekurang Makanan Sekarang Kita Bertanam Mesim Kemarau Pasti Nanti Hujan Datang Perbaiki Saluran Tinggikan Pematang Lebarkan Saluran Saluran Air Dibersihkan Kemudian Kita Deteksi Kemana Air Sehingga Aman Itu Kelihatan Jadi Banjir Sebenarnya Bukan Bencana Campur Tangan Kita Itu Diantara Jadi Kalau Menurut Hermat Tadi Pak Kades Bahwa Jadi Jangan Jadi Kalau Kita Banjir Itu Bukan Daerah Banjir Yang Ini Boleh Dijelaskan Pak Jadi Seperti Apa Kalau Misalkan Kita Sudah Jelas Hari Ini Kita Banjir Di Sini Berarti Bagaimana Konsep Kita Pak Oke Saya Pernah Ngobrol Dengan Toko DKI Jakarta Ada Pak Haji Abdah Lunggana Pak Lunggana Waktu Itu Masih Jadi Wakil Dewan DKI 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 Ada Ada Juga Pak Tadani Yang Dari Gerindra Termasuk Dengan Pak Prabowo Saya Ketemu Bercerita Mengenai Isu Lingkungan Banti Jakarta Kemacetan Jakarta Urbanisasi Jakarta Dan Saya Karena Sedikit Sehingga Cimpung Di Bidang Lingkungan Saya Sumangkan Pemikiran Untuk Mengatasi Banti Jakarta Saya Cerita Pak Tabrani Termasuk Pak Haji Abraham Lunggana Saya Bila Kalau Jakarta Pengen Lepas Banjir Jangan Diatasi Waktu Banjir Banjir Bukan Ada Ada Orang Yang Bisa Menjadikan Banjir Bisa Banjir Atas Ini Waktu Musim Kemarung Kita Punya Kalian Musim Kemudian Menyelesaikannya Bukan Jakarta Itu Berlang Kurang Lagi Tahun 2000 Sekian Saya Mendengar Jakarta Ada Anggaran 9 Triliun Katanya Untuk Mengatasi Banjir Membangun Bandir Kanal Timur Saya Bilang Kalau Mau Subang Kali Terlalu Daerah Kabupaten Dan Kota Di Bogor Di Cianjur Untuk Mengbuat Sungur Sungur Sampan Di Bulu Sungai Cili Bumpah Itu Konsepnya Karena Kita Pernah Mendengar Kalau Di Cianjur Hujan Atau Di Bogor Hujan Sekalipun Jakarta Hujan Lihat Lampak Air Limbah Meningkat Tinggal Tunggu 23 jam Di Jakarta Banjir Jadi Kalau Jakarta Bilang Banjir Ini Akibat Hujan Lokal Tunggu Kosong Hujan Lokal Bogor Saja Cuma 6-8 Milimeter Jadi Kalau Hujan Seharian Ada Potensi Genangan Paling Juga Hanya 10-8 10 Centimeter 8-10 Centi Jadi Kalau Hanya Bogor Merupakan Daerah Dataran Seperti Lapabola Itu Hanya Membentuk Genangan 10 Centi Paling Kalaupun 10 Hari Hujan Tidak Berhenti Paling 1 Meter Genang Nah Sekarang Kalau Di Jakarta Ada Genangan Sampai 3-4 Meter Berarti Jelas Hanya Datang Dari Luar Yang Mau Pulang Dari Pegunungan Laut Ya Sehingga Mampu Di Jakarta Karena Jakarta Di Hulu Sungenya Termasuk Bandung Kalau Mengatasi Bandit Di Balai Endang Jangan Di Balai Endang Bakal Selesai Selesaikan Masa Masa Di Gunung Mayang Di Dara Tangkapan Hujan Kuat Sungguh Selesapan Yang Berdasarkan Analisis Matematis Yang Benar Sehingga Nanti Kita Tahu Persatuan Luas Berapa Pelumur Air Yang Akan Datang Luar Penghujan Yang Pangeras Kemudian Kita Buatkan Selesapan Sehingga Semua Air Masa Dalam Tanah Saya Setuju Tuan Bapak Anies Bum Jakarta Bawa Air Terus Tanah Dalam Tanah Memang Benar Itu Tapi Kalau Cerita Ini Didengar Orang Awam Diketawai Orang Bikir Tidak Seluas Yang Pak Anies Maksudkan Itu Menurut saya Jadi Artinya Pak Ketika Tadi Disampaikan Bahwa Jadi Bukan Artinya Di tempat Kejadian Yang Pasti Kalau Di tempat Kejadian Sehingga Tanah Sudah Resisten Kita Buat Semua Di tempat Di lokasi Tempat Kejadian Banjir Karena Sudah Ada Air Jadi Otomatis Kita Terus Membuat Semua Sampai Di Di Bantah Di Daerah Kepen Area Di Daerah Tangkap Dan Di Lereng Itu Yang Paling Menyumbal Paling Nanti Air Terdeposit Di Sana Sehingga Aliran Ke Sungai Dimana Di Daerah Rendah Berkurang Insya Tidak Pak Terkait Di Bandung Barat Ini Menurut Hemat Bapak Ada Pengalaman Yang Dimiliki Kira-kira Lebih potensi Ataupun Gimana Nih Cara-cara Solusinya Kalau Pemerintahkan Lembaga Apapun Ada Potensi Untuk Mengatasi Itu Lembaga Punya Ada Tenang Ahli Ada Alat Alat Ada Kebijakan Yang Dibuat Menurut Saya Nanti Begitu Ada Pemohon Menderita Bangunan Ke Pemda Buatkan Regulasinya Di Pemda Sekaligus Pemohon Desain Desain Menurut Cipta Cipta Karya Ada Desain Untuk Sumber Sapan Tanah Digali Di bawahnya Ada Kontrusi Lapisan Batu Kerikil Ada Lapisan Ijung Kemudian Di Amankan Atas Pakai Kontruksi Beton Sehingga Tidak Mengganggu Keamanan Kemudian Air Yang Jatuh Di Satuan Masuk Kedalam Saya Sudah Hitung Setiap 100 meter Persegi Dibutuhkan 3-4 Meter Sumur Dengan Medelini Sumurnya 60 Sementer Kemudian Setiap Hujan Taruh Tempat Yang Paling Rendah Di Areal Itu Nanti Air Masuk Saka Kalau Semua Dibikir Itu Pinal Masa Lingkungan Selesai Betul Jangan Dijamin Kalau Air Yang Biar Tempat Kita Sudah Tidak Mengaruh Ketempat Orang Sudah Aman Itu Tindakan Kita Semua Ya Pemirsa Sangat Biasa Sekali Tentunya Tadi Kalau Kita Simak Dari Operulangan Boleh Dibilang Pengamat Lingkungan Boleh Dibilang Kepala Lesa Karena Pada Saat Ini Beliau Sekarang Menjabat Di Kepala Lesa Tanjol Menjadi Salah Satu Barometer Atau Paling Tidak Coba Kita Mudikan Apakah Memang Ini Akan Lebih Efesien Untuk Mengatasi Banjir Terutama Banjir Yang Di Bandung Barat Ini Yang Tentunya Kita Menjadi Prihatif Nah Pak Sebelum Kita Tutup Bincang Bincang Ini Boleh Ditegaskan Tadi Pak Kalau Disimpulkan Lagi Jadi Supaya Jangan Sampai Terjadi Banjir Lagi Harus Seperti Apa Oke Siap Saya Dulu Kira-kira Tahun 82 Lagi Gembar-gembur Membangun Ciratah Dari Seorang Ahli Yang Ada Di Ciratah Saya Sumpah Ngobrol Waktu Itu Kalau Tidak Ada Penanggulangan Di Bantaran Sungai Citalun Di Hulu Ciratah 50 Tahun Tidak Dair Akan Ganti Dengan Lumpur Sedimutasi Penanggutan Ais Citalun Dari Hulu Nah Oleh karena itu Saya Rasa Semua Waru Berkepentingan Maka Saya Sumpah Mengerti Pak Haji Abram Bunga Termasuk Pak Tabrahi Di Waktu DPR Banteng Yang Pengurus Gerindra Dpusat Saya Bila Kalau Pendah BKI Tidak Punya Anggaran Untuk Mendiayai Sumber Sapan Di 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 Hulu Sungai Tidak Tidak Saya Yakin Semua Pemuni Jakarta Daripada Kehilangan Mobi Mewahnya Rumah Mewahnya Alat Elektronik Ketika Banjir Panjir Mereka Untuk Bersedekah Pak Sumbangkan Kedera Hulu Untuk Menyembang Membangun Sumber Sampan Itu Biarkan Mereka Bersuadaya Bangun Di Rumahnya Sendiri Dibikin Sendiri Tapi Kita Sisi Dari Dana Yang Diteroleh Dari Yang Berlima Pempat Ini Saya Yakin Termasuk Otoritas Dirata Saguri Dari Kepentingan Seandainya Nanti Kita Undang Pihak Ketiganya Membantu Membiaya Ini Saya Yakin Mereka Akan Memanggarkan Baik Dari Sikes Alat Dari Anggaran Khusus Pak Oke Pak Bersa Sangat Luar Biasa Sekali Bincang Bincang Yang Saya Lakukan Ini Demi Apa Namanya Terutama Mungkin Di Bincang 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 Terjadi Itu Karena Menah Manusia Tetapi Ketika Bincang Bincang Tidak Bagaimana Keikhlasan Kita Bisa Mengatasinya Saya Bawar Berserta Pak Bawar Sisuono Mengucapkan Selamat Beraktifitas Semoga Hari ini Kita Bisa Bermanfaat Amin Wabarakat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Wabarakat